Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Dakwaan Samsul Yusuf, file perintah injuksi Peguam Putri Sara Setakat ini kami belum terima sebarang Sesulan pendakwaan pengarah konservasi Samsul Yusuf Sudah melepaskan talak terhadap Putri Sara Liana sebanyak dua kali Peguam Syari mewakili ekstris itu Datuk Akberdin Abdul Qadir Belum menerima makluman mengenai dakwaan tersebut Kata Akberdin yang ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur Kuala Lumpur pada pagi isnin Pihaknya belum mendapat arahan daripada anak guamnya berikutan dakwaan tersebut Setakat ini tidak ada arahan daripada anak guam kami berkenaan perkara ini Perkara ini juga tiba-tiba timbul dan kami juga tidak dapat mengesahkan kesahihan perkara itu Apabila ada arahan daripada anak guam kami, barulah kami boleh menjawab Kalau wujud perkara itu, ia patut dibawa ke perhatian mahkamah dan perlu tindakan dari mahkamah Tak boleh main mengenai nikah dan cerai ini Kalau dalam fastu, kena ikut prosedur dan bawa ke mahkamah Saya pun baca mengenai perkara ini di media sosial Sememangnya, setakat ini tidak ada arahan daripada anak guam kami Katanya kepada media hiburan Sementara itu, berikutan dakwaan pihak Syamsul memfailkan perintah injuksi terhadap Putri Sarah Untuk menghalangnya memberikan sebarang kenyataan di luar mahkamah Akberdin berkata pihaknya juga belum menerima dokumen berkenaan perkara itu Kami kena simak balik, kalau ada kami akan dapat dokumen Namun setakat ini belum menerima sebarang dokumen berkenaan perkara itu, katanya Terdahulu media melaporkan Putri Sarah mendakwa pernah diceraikan dua kali oleh Syamsul Menurut laporan itu, ada sumber mengatakan kedua-dua lafaz talak itu Pernah direkodkan di mahkamah syariah Petaling Jaya Selangor Kes perceraian Syamsul dan Putri Sarah masih berjalan di mahkamah syariah di sini Dan gagal diselesaikan selepas Syamsul enggan menceraikan istri pertamanya pada 18 April lalu Selamat menikmati